Tim kuasa Kumbarada yang menyebutkan bahwa saksi-saksi yang hadir di persidangan hari ini tidak masuk dalam skenario Verdi Sambu. Saksi-saksi yang dihadirkan ini masuk dalam skenario yang direncanakan oleh Sambu, Mbak? Kalau kita melihat dari hasil kesaksian tadi di persidangan, sepertinya sih tidak ya. Alasannya kenapa, Mbak? Ya, karena pertama mengenai untuk petugas PCR sendiri, memang mereka sudah biasa dipanggil ya untuk melakukan PCR bagi keluarga FS dan PC dan juga terhadap ajudannya. Nah, di situ kita bisa melihat memang itu merupakan sesuatu yang biasa dilakukan. Nah, terhadap untuk yang lain, ini kan memang diharapkan, ini kan sebenarnya semuanya ya hadir, tapi ternyata hanya lima. Nah, dari petugas ambulansi sendiri kan memang juga sudah menyatakan tidak melihat adanya baik Ricky, Kuat, ataupun klien kami, Richard Eliezer, di lokasi pada saat dia datang. Dan di situ juga memang Richard Eliezer juga tidak ada, klien kami tidak ada berkomunikasi atau bertemu muka dengan petugas ambulansi. Ya, saya lanjutkan saya ke Bang Iwan, terlepas dari bagaimana mekanisme persidangan pada hari ini, catatan Anda dalam sidang hari ini, kalau tadi disebutkan kuasa kumbar Rada E, ini tidak berkaitan langsung, kalau menurut Anda bagaimana keterangan saksi-saksi yang hadir pada hari ini? Ya, keterangan saksi yang hadir pada hari ini, sebagaimana saya sampaikan tadi, tidak ada hal yang signifikan, yang berkaitan langsung dengan para terdakwa, ketidak terdakwa. Sehingga memang diharapkan kedepannya saksi-saksi yang lain pun, yang punya kaitan langsung saja yang bisa kita periksa, supaya perkara ini bisa terang-benderang, dan masyarakat juga bisa melihat. Karena kalau kesaksian tadi, hanya pihak yang melakukan PCR saja pun yang kenal para terdakwa ini, yang selainnya tidak ada yang tahu, tidak ada yang kenal. Seperti Rampulans, kemudian pegawai Telkomsel, dan pegawai XL ya, hanya itu, dan semuanya tidak mengenal terdakwa. Oke, ya meskipun tadi satu saksi akhirnya mematahkan lagi skenario Verdi Sambo soal tes PCR tadi itu, Pak Iwan. Ya, mengenai PCR itu, itu memang dilakukan di Saguling. Kemudian ada empat yang melakukan PCR, Ibu Putri, Bisusi, sama Elisar, sama si apa lagi, si Jo, korban ini. Keempat-empat yang melakukan, dan klien kami sekuat ma'alup dan di Kirisar tidak melakukan, karena memang sejak awal mereka itu kan harus kembali ke Maghla, mengurus dan menjaga rumah di Maghla. Hal seperti itu, yang dijelaskan oleh petugas PCR tadi. Dan PCR ini sudah dilakukan berulang-ulang, dalam artian memang langganan daripada keluarga FS, dalam setiap mereka dari luar kota, dalam PCR. Cuma lokasinya memang berbeda-beda, ada yang di Jalan Bangka, ada di kantor Pak FS sendiri, kemudian ada di Saguling pada saat ini. Oke, baik. Terlepas dari keterangan saksi pada hari ini, kalau kita bicara lebih jauh lagi, Bang Iwan, soal posisi justice kolaborator ya, karena ini pertemuan pertama kalian Anda dengan GC Richard Eliezer. Bagaimana Anda menanggapi atau melihat keterangan demi keterangan yang selamanya diberikan oleh justice kolaborator Barada E ini? Ya, dalam persidangan itu, apakah dia GC atau posisi apapun dia sebagai saksi, memang harus menyampaikan apa yang sebenarnya yang terjadi. Dan sejujurnya, apa yang diketahui, apa yang dirasakan, dan apa yang dirasakan sendiri. Karena konsekuensinya, ketika dia menimpa dari apa yang harusnya disampaikan, itu kan ada ancaman terkait dengan keterangan palsu. Dan kemudian keterangan saksi-saksi ini kan akan dikompirmasi dengan alat bukti yang lain, petunjuk, surat, ahli, dan alat bukti yang bisa dikompirmasi apakah bersesuaian dengan keterangan yang saksi sampaikan. Oke, dan singkatnya menurut Anda sudah sesuai keterangannya, sudah jujur Barada E ini? Barada E kan belum berkait keterangan, dalam prosesnya hanya berkaitan tanggapan dalam setiap prosesnya. Oke, baik Bang. Edwin, terakhir dari Anda, bagaimana melihat sidang pada hari ini dan juga nanti akan sidang-sidang berikutnya? Ya, saya sebenarnya tidak mengikuti sidang hari ini seperti apa ya. Tetapi saya hanya memperhatikan siapa saja yang menjadi saksi pada hari ini. Jadi, kalau dari saksi-saksi yang hadir pada hari ini, ya sejauh ini dalam tanda putih aman, dan berarti kata bukan pihak yang langsung teribat pada peristiwa ketiga. Ya, tetapi itu catatan kami, harapan kami bahwa hakim memperhatikan posisi berada E sebagai jasih sobrator ya, dan itu berbeda dengan saksi makota, sehingga nama harapan kita posisi berada E sebagai terdakwa ini, dan juga diuji dengan keterangan pada saksinya, akan membuat terang peristiwa. Jadi, ruang untuk menguji validitas dari jasih sobrator berada E, karena itu juga padanya akan diputuskan oleh majlis hakim, diterima atau ditolaknya ya, sebagai jasih sobratornya, ini bisa diuji dalam suatu forum yang memang tanpa ada upaya lain, yang dapat mempengaruhi pandangan opini, baik dari para pihak dalam persidangan maupun di masyarakat. Oke, baik. Jadi, sidang berikutnya diharapkan kemudian ini tidak lagi digabungkan ya. Terima kasih banyak Bang Iwan dan juga Bang Edwin Partogi sudah bergabung di AIN Newsroom pada sore sampai dengan malam. Terima kasih banyak Bang Edwin. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.